Tempatannya, walaupun mungkin kita harus bangun pagi dan juga memanfaatkan waktu libur di hari Minggu, karena memang pentingnya acara ini makanya dari tim POKJA atau dari Panitia memilih hari Minggu, karena kebetulan memang besok itu libur dan juga kita memang harus bisa segera untuk mensupport atau menghoro-horo anak-anak kita supaya bisa ikut dalam kegiatan P2WM ini. Makanya salah satu bagian di luar proposal-proposal yang ada adalah terkait dengan bisnis modal kanvas. Makanya pada hari ini kita mungkin bisa memanfaatkan waktu untuk bisa sharing terkait dengan konsep ini. Nanti saya juga di samping menjelaskan akan dibantu juga nanti dengan Pak Randi atau juga dengan Bu Intan dan juga dengan Pak Kuku yang mungkin juga sudah ada di sini ya. Jadi walaupun kita sedikit tetap kita mulai, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran atau juga bisa memberikan arahan nanti buat teman-teman yang lain. Saya juga mau menyapa kembali Bu Rini Hidayati yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bu Rini dan juga Bu Cairita. Assalamualaikum Bu Cairita, mudah-mudahan masih ada di sini. Dan juga saya mau menyapa kembali Bu Intan, Pak Kuku dan juga Bu Hesti yang juga sudah hadir di sini dan juga Bu Nida ya. Assalamualaikum Bu Nida. Mudah-mudahan hadir ya. Dan Dava hadir lagi di sini, yang hari Jumat kemarin juga hadir. Mas Dava apa kabar? Ada, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa lebih mantap lagi nih bisnisnya. Terus juga ada Mutiara. Mutiara, apa kabar Bu Mutiara? Mbak Mutiara? Oke, belum kelihatan ya. Ada juga Ibu Azkiah. Apa kabar? Ibu Azkiah? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, ini mahasiswa ya Mbak Azkiah ya? Mahasiswa. Oke, Mbak Azkiah. Ada juga Mbak Jinan. Apa kabar Mbak Jinan? Mbak Jinan? Oke, belum kedengaran suaranya. Ya, mudah-mudahan walaupun di pagi hari ini kita sedikit, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat dan juga kapasitas dari rencana yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun tadi sempat disahat belum menjawab, mudah-mudahan juga ikut serta hadir dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, izinkan saya untuk share screen sebentar. Kita lebih santai saja. Memang saya membuat hampir 37 slide untuk pemaparan hari. Sebenarnya saya cukup antusias untuk menjelaskan ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal kepada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian terkait dengan all about business plan. Ini sebenarnya materi ini juga sering saya bawakan kalau diminta untuk jadi narasumber di beberapa kegiatan business plan atau menjadi dewan juri atau menjadi panelist ketika ada lomba business competition. Jadi ada beberapa yang perlu ditekankan ketika kita mau masuk atau mau mencoba ikut sebuah kompetisi atau ikut lomba pitching atau ikut peaching untuk mendapatkan angel investor. Jadi ini beberapa hal-hal dari pengalaman yang saya alami dan juga dari diskusi dengan beberapa teman-teman panelist yang beberapa kali saya ikutin dan juga diundang untuk menjadi panelist. Jadi secara konsepnya ini yang menjadi hal yang perlu kita perkuat. Di samping nanti kita juga akan membahas terkait dengan BMC. Karena BMC menjadi bagian dari proposal yang harus dicapai dalam P2WM ini. Jadi saya membuat all about business plan. Jadi inovasi, kreativitas, dan juga kewirausaha. Jadi ini menjadi satu gambaran apa yang menjadi poin-poin penting yang harus kita masukkan dalam business plan. Jadi saya mulai dari sini dulu, nanti setelah ini baru akan saya jelaskan terkait dengan BMC. Nah, ini saya mulai ini sebagai tahapan sebelum kita membuat bisnis model kanvas. Karena bisnis model kanvas itu sebenarnya sederhana. Hanya sembilan blok atau hanya sembilan kotak dan hanya satu lembar dalam satu kanvas. Cuman untuk mengisi itu kita harus tahu dan juga secara fundamental harus kuat. Jadi jangan hanya sekedar mengisi, yang penting saya sudah isi. Tapi ketika kita mencoba menguji atau ketika dicoba ditelusuri ternyata nggak terlalu kuat. Makanya sebelum masuk ke sini, yang saya sampaikan tadi, ini sangat mudah sekali membuat BMC. Tapi sebelum dituangkan dalam BMC, karena itu adalah gambaran umum saja dalam sebuah bisnis, tapi kita harus memperkuat aspek-aspek yang mungkin setelah ini akan saya coba berikan gambaran. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, teman-teman, ada pembeda antara dagang dan juga wira usaha. Ini kadang-kadang orang sangat salah, kadang-kadang orang salah kapra di sini. Yang penting saya bikin usaha. Yang penting jalan, yang penting saya mendapatkan cuan, yang penting saya mendapatkan profit. Kita nggak tahu apakah dia jangka pendek saat ini saja, atau memang ini bisa sampai jangka panjang. Makanya saya selalu mulai, ada pembeda yang fundamental antara si wira usaha dan juga dengan pedagang. Artinya, wira usaha tidak sama dengan pedagang. Makanya ini saya selalu mulai dari sini. Jadi, ketika kita ngomong bahwa seorang wira usaha, makanya ini nanti akan berpengaruh terhadap proposal atau terhadap bisnis plan yang Bapak-Ibu atau teman-teman buat dalam proposal-nya. Jadi, wira usaha itu beda dengan pedagang. Kalau pedagang, yang penting saya jual, saya dapat profit saat ini. Yang penting ini lagi happening, ini lagi menarik saat ini, yaudah saya masuk ke pasar itu. Saya, misalnya nih, dulu sempat lagi happening Eskepal Milo misalnya. Atau mungkin saat ini yang lagi happening Takoyake ini, jalan misalnya. Yaudah, saya juga buat nih. Yang penting ini lagi bagus, saya masuk. Tapi tidak kok secara fundamental tidak terlalu kuat. Ya, ujung-ujungnya ketika ini meredup, ya kita akan ikut meredup. Nah, seorang wira usaha pasti punya fundamental. Dia ada sesuatu yang akan dia bangun, akan dia ciptakan. Makanya yang pertama, wira usaha itu punya goal. Punya tujuan jangka panjang. Walaupun sekarang mungkin belum maju, tapi ke depan ini sudah ada step by step-nya ini. Nah, ini juga bisa jadi berkembang. Nah, goal yang paling utama yang nanti teman-teman juga harus buat atau perjelas dalam proposal yang teman-teman buat. Ada goalnya dari mana. Walaupun mungkin sekarang belum dikenal orang, ya buat step by step saja. Jadi, kalaupun misalnya ada yang sudah dibuat orang di pasar, ya coba cari sisi kreatifitasnya dari situ. Makanya yang kedua adalah, excellent goal, teman-teman punya kreatifitas. Jadi, jangan hanya ngikut-ngikutan saja. Di pasar misalnya lagi happening es ke Palmino, yaudah saya bikin saja. Kita selamanya akan jadi follower. Seorang wira usaha tidak akan jadi follower. Kalaupun misalnya dia akan mencoba mengikuti yang sama, dia akan membuat sisi yang berbeda dari situ. Atau ada added value-nya yang dia buat. Nah, makanya, atau kalau enggak seorang wira usaha dia akan membuat sesuatu yang mungkin belum dikenal, tapi itu menjadi anaknya yang akan dia didik. Makanya ada namanya unsur inovatif. Yang belum ada, dia buat menjadi ada. Belum dikenal orang, itu urusan nanti. Ya, urusan masalah tunggu waktu saja. Nah, setelah inovatif, baru seorang wira usaha juga punya mental. Jadi, ya sekarang enggak dikenal orang, sekarang banyak risiko, ya memang itu yang harus dihadapin. Dan yang paling utama adalah seorang wira usaha juga punya ilmu. Makanya, dengan modal bisnis plan, tahu cara menghitung bagaimana kalkulasi untuk proyeksi cash flow, tahu cara melakukan market research, itu yang dibutuhkan untuk wira usaha. Makanya beda dengan pedagang-pedagang. Yang penting, saya untung, yaudah saya dapatkan keuntungan saat ini. Tapi untuk ke depan belum tentu dia akan berjalan. Nah, ini klunya. Jadi, ini sesuatu fundamental yang kalaupun misalnya para juri akan melihat, ini ada enggak sih kreativitasnya, ini ada enggak sih goalsnya, gitu. Atau jangan-jangan ini yang sudah ada dibuat. Itu alamatnya yang enggak akan menarik bisnis tersebut. Nah, apa yang investor lihat ini, saya buat gambaran umum dalam bisnis plan. Saya bagi terhadap beberapa major position, atau sebelum saya masuk ke situ, ada saatnya di mana usaha yang kita lakukan hari ini akan berhasil di satu quotes, ya. Yang terpenting, terus terhadap berusaha dan jangan berhenti. Jadi, Allah akan meningkatkan derajat umatnya kalau umatnya mau meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Ini salah satu quotes yang menurut saya cukup menginspirasi. Jadi, Jadi, itu secara ayatnya. Jadi, ini poin-poin untuk kita bisa, kalau kita mau berusaha, ya mudah-mudahan kita akan ditingkatkan derajatnya. Nah, saya bagi kita terhadap beberapa major. Strong business plan, ada first major, ada second, dan juga ada sebagai semi-major. secara porsinya. Nah, apa sih yang penting, yang dari sudut pandang seorang yang melihat, oh, ini menarik nggak sih bisnis ini, gitu. Nah, di sini saya buat strong business plan. Yang pertama, ada goal yang tadi saya ulangi kembali, ada problem yang dia lihat dari kondisi di masyarakatnya. Jadi, ada empatisnya, atau ada empatisnya, apa sih sebenarnya masalah yang ada di pasar, atau yang ada di masyarakat, atau ada yang di sekitar saya. Jadi, mulai dari situ, gitu. Nah, saya mencoba memberikan solusi untuk masalah ini, dan ini akan saya coba buat sebuah produk yang menjadi solusi untuk banyak orang. Jadi, bermula dari situ. Ada goal, dan juga menjadi sebuah problem yang dilihat sebagai bentuk empati kita terhadap masyarakat, atau di lingkungan sekitar, dan kita berikan solusi. Yakin nggak, Bapak-Ibu, kalau misalnya kita memberikan sebuah solusi untuk yang sudah kita lihat, akan diterima oleh orang, gitu. Ya, kemungkinan besar pasti akan diterima. Tapi belum tentu. Kalau orang belum tahu hasil dan juga manfaatnya. Nah, untuk itu nanti baru ada strategi yang lain. Dari marketingnya baru datang, bagaimana strateginya, dari cara masuk ke pasarnya bagaimana. Nah, itu baru mulai muncul dari situ. Tapi, bermula dari problem and solution. Jadi, cari masalah yang ada. Jadi, mula dari empati, atau kita lihat masalah yang ada, baru kita cari solusinya apa. Jadi, itu yang pertama yang harus clear ketika kita membuat business plan. Jangan sampai ini terlewat. Oh, ini nanti ke depan mau ngapain nih? Ya, saya nggak tahu, gitu. Saya bingung, nggak tahu. Yaudah, yang pilih sekarang lagi happening, saya jalankan. Nah, itu akan menjadi satu batu sandungan buat kita ketika membuat business plan. Nah, baru kita muncul setelah tahu problem and solution, baru kita muncul dengan apa yang menjadi nilai yang kita tawarkan. Tahu tadi masalahnya apa, dan kira-kira solusinya bagaimana, baru kita create sebuah produk, atau kita buat produk yang sudah ada, kita coba memberikan inovasi, makanya dari kreativitas dan inovasi, oh, ini menjadi nilai yang kita tawarkan. Ada yang menjadi advantage, atau competitive advantage kita, atau nilai-nilai yang kita punya. Jadi, jangan sampai kita sama aja dengan yang sudah ada, atau jangan sampai bikin mengikut-ngikutin yang sudah ada. Kalaupun misalnya mengikutin yang ada, cari nilai atau sesuatu yang berbeda dari situ. Nah, itu yang kedua adalah value proposition. Dua hal ini nanti akan muncul dalam bisnis modal canvas, yang paling utama, sementara yang nomor satu, nomor dua ini. Ini saya mulai dari sini, supaya nanti kita gampang membuat bisnis modal canvas. Nah, yang ketiga baru, customer discovery. Siapa sebenarnya yang akan saya capai? Selatau tadi, benar nggak kalangan segmen mana? Atau misalnya, apakah anak-anak muda, apakah yang sudah remaja, apakah yang sudah tua, apakah memang yang punya pendapatan kecil, atau punya pendapatan menengah, atau pendapatan tinggi, atau apakah yang tinggal di kota, apakah yang tinggal di desa. Itu perlu, kita harus dijelaskan. Siapa sebenarnya konsumen yang saya mau capai? Jangan sampai, saya nggak tahu ya, bingung, ya siapa aja, atau saya mau mencapai semua orang. Ingat, cluenya adalah kalau kita menjawab, kamu target mereka siapa? Saya mau masuk ke semua orang. Itu alamat kita akan, nggak akan goal ketika kita melakukan pitching atau presentasi. Ya, memang nggak mungkin kita mencapai semua orang. Pasti semua orang punya karakter yang berbeda masing-masing. Makanya, harus spesifik. Target konsumennya siapa? Atau customer discovery-nya siapa? Itu juga harus kita clearkan. Dan ini menjadi bagian yang penting juga dalam bisnis model kanvas. Nah, setelah itu, kita coba lebih perdalam lagi, lakukan market reset. Jadi, jangan sampai kita masuk, ternyata udah ada di pasar. Makanya, perlu melakukan market reset. Perlu melakukan market competition analysis. Siapa aja yang sudah ada di pasar ini, oh siapa aja pemainnya, apa yang sudah dia buat, dan apa yang belum dia buat. Dan kita akan coba create sesuatu yang belum dibuat oleh kompetitor. Makanya, ketika kemarin sempat si, apa yang pas minggu, apa hari Jumat kemarin, kita perlu nggak market reset. Emang penting sekali market reset. Jangan sampai tiba-tiba kita masuk ke pasar, tapi kita nggak tahu siapa aja pemainnya. Kita nggak tahu apa yang konsumen butuhkan. Kita nggak tahu bagaimana strategi orang. Walaupun tidak terlalu dalam, kita harus membuat sini, tapi paling tidak kita tahu siapa pemain yang ada di pasar tersebut. Nah, setelah itu ada traksi. Ini kalau kita melakukan pitching, pasti juga akan dilihat oleh investor atau para panelisnya. Ini bisnis, atau ini project, atau bisnis plan ini, ini besarnya akan bagaimana nanti. Ini misalnya secara step by step-nya, atau planning-nya, atau time schedule-nya, ini bagaimana baik dari segi keuntungan, baik dari segi konsumennya akan meningkatnya bagaimana, atau bagaimana program supaya ini bisa berkembang. Itu namanya traksi. Jadi ada step by step yang ditunjukkan, baik itu dari segi bulanan atau tahunan, oh ini akan berkembang seperti ini. Ini pasarnya akan meluas seperti ini nantinya. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah leveling up. Ini juga yang cukup penting. Ini bisnis ini, apakah cuma bisnis skala kecil saja, atau bisnis yang sudah mungkin menengah, atau bisa jadi besar, atau bahkan lebih besar, atau menjadi the giant. Itu juga akan dilihat. Jadi kalau misalnya investor, atau mungkin panelis ketika melihat bisnis, ini besarnya kayaknya cuma mentok-mentok sampai sini doang. Mentok-mentok, ya cuma usaha gerobakan. Atau mentok-mentok nanti ya, nggak bisa bikin franchise di mana-mana. Nah, itu juga harus bisa kita tunjukkan, ini leveling up-nya bagaimana nih bisnis ini. Jangan sampai, hanya sampai di kecil ya. Ini khususnya untuk yang dua ini, sangat dibutuhkan oleh investor, atau angel investor. Ini bisa jadi besar nggak sih nanti? Ini akan sampai di sini doang, atau nanti ke depan akan, kalau misalnya mulai pelan-pelan di konsep, ini akan jadi besarnya seperti ini. Nah, itu yang perlu. Makanya saya buat 6 poin ini, yang menjadi strong business plan ketika kita menghadapi, atau kita melakukan pitching, atau kita menghadapi panelist dalam hal membuat business plan. Oke, saya next. Ini yang kedua. Nah, baru the second major, baru kita mulai menambahkan bagaimana strategi marketing. Udah ada tadi value-nya, udah ada tadi, apa namanya, calon konsumennya, baru kita masuk ke marketing strategi. Ini ada juga di Business Model Canvas, itu yang bagian channel atau customer relationship. Nah, ini termasuk bagian dari strategi kita, bagaimana supaya customer loyal ke kita, supaya kalau misalnya belum dikenal orang, bagaimana supaya orang kenal terkait dengan produk kita. Makanya ada strategi khusus yang harus kita buat untuk ini. Nah, nanti juga perlu sedikit dijabarkan dalam proposal yang kita buat. Baru kita masuk ke unique selling point-nya apa? Ini menambahkan dari segi value-nya. Apa sih yang membuat kamu unique, yang membuat kamu berbeda dibandingkan yang lain, ini juga perlu diperkuat lagi, atau perlu dijabarkan dalam proposal-nya, dan masuk juga mengenai financial projection. Jadi, jangan sampai kita membuat proposal, tapi secara konsep menarik, tapi tiba-tiba dibuat dalam perhitungan, ya nggak untung ya. Makanya tadi ada juga mengenai leveling up, atau mengenai traction, itu bisa diperkuat dari segi financial projection. Secara konsep menarik, secara hitung-hitungan juga harus menarik, bahkan harus lebih menarik. Nanti munculkanlah berapa break-even point-nya, munculkanlah berapa IRR atau NVV-nya, munculkanlah berapa lama payback period-nya. Itu perhitungan sederhana tidak terlalu susah. Yang penting kita tahu, oh ini harga jualnya berapa, terus juga HPP-nya berapa, dapat nanti cost-cost atau expense yang lain apa, dapat keuntungan bersih. Dan mendapat berapa modal, sehingga dapat untuk membuat financial projection. Jadi akan ketahuan, oh ini kalau dijalankan, akan balik modal 3 tahun. Jadi modal misalnya dibutuhkan 100 juta, dalam waktu 3 tahun ini akan balik modal, dan juga akan untung setelah 3 tahun. Jadi itu juga perlu ditunjukkan dalam membuat bisnis plan. Jangan sampai konsep sudah menarik banget, tapi ketika masuk ke perhitungan, jadi kacau. Jadi jangan khawatir, Bapak-Ibu sekalian atau teman-teman, oh Pak, susah dong Pak bikin kalkulasi. Nggak susah, sederhana kok. Bikin hitungan yang sederhana, cari, bikin harga jual, bikin HPP, sehingga dapat keuntungan kotor, dan juga nanti keuntungan bersihnya. Jadi dari situ bisa kita membuat berapa payback period, berapa NGV atau IRR. Jadi sederhana untuk itu. Nah baru bisnis proses. Nah ini baru ditekankan, oh ketika ini mau saya jalankan, bagaimana prosesnya dari pertama kali kita produksi, sampai nanti ini masuk ke konsumen. Jadi setelah tadi kuat, di bagian pertama tadi baru ini kita tambahkan, oh ternyata prosesnya begini. Jadi tunjukkan, oh untuk proses mengenai bisnis kamu, ternyata sederhana, nggak terlalu susah. Dan juga banyak kos-kos yang bisa kita katakan dengan melihat dari bisnis proses. Nah baru yang ketiga, yang strong, tapi yang semi-major, yang baru dilihat dari timnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman juga, Pak, kami kan tim mahasiswa Pak. Semuanya juga mahasiswa kok. Tapi tunjukkan kamu punya minat, kamu punya passion di situ, dan kamu juga sudah sedikit memulai dari bisnis yang akan kamu buat itu. Walaupun mahasiswa ya tidak masalah gitu. Jadi walaupun belum mulai, atau belum jalan, atau memang ini, tunjukkan memang kalian adalah punya passion di bidang yang akan kalian kembang. Jangan sampai kamu mau buat bisnis nasi goreng misalnya. Tapi di antara kalian tidak ada yang suka makanan gitu. Bahkan ketika ditanya, gimana terkadaan makanannya ini? Oh saya nggak tahu Pak. Terus ngapain bikin bisnis makanan kalau begitu gitu kan? Jadi di bagian ini, tunjukkan bahwasannya memang kalian punya passion atau punya minat yang kuat di bagian yang bisnis yang akan kalian jalankan. Karena ada namanya, salah satu kesuksesan dari seseorang itu adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang dia suka. Atau yang memang benar-benar dia mengerjakan itu tidak termasalah waktu, masalah dia mau membayar berapapun supaya mengerjakan itu. Nah itu namanya passion. Makanya tim ini juga harus merupakan tim yang memang punya passion di bidang bisnis yang dijalankan. Nanti itu perlu ditunjukkan. Makanya di P2WMW ini, ada satu unsur, kita harus ada unsur penilai, yaitu dari segi tim atau sumber daya manusianya. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan IT tools use, penggunaan dari information technology. Jadi jangan sampai kita tidak melihat kondisi-kondisi yang perkembangan teknologi sekarang, baik itu untuk mengenai media promosi atau secara majornya, atau mungkin untuk mengenai marketplace-nya. Silahkan manfaatkan itu. Jadi baik itu dari sosial media atau mungkin dari marketplace, silahkan gunakan sebagai tools memperkuat dari bisnis plan-nya. Nah itu, teman-teman atau bapak-ibu sekalian yang menjadi major untuk dalam sebuah bisnis plan. Nah sekarang saya baru mau masuk ke BMC-nya. Ini saya sedikit gambarkan mengenai bagaimana menurutkan problem and solution. Ini mengenai design thinking yang kita mulai dari empati. Jadi kita mulai dari peduli dulu terhadap lingkungan sekitar, baru kita membuat sebuah idea, baru kita buat sebuah prototipe. Dan ini mengenai value, kita lihat dari segi customer profile bagaimana pain yang dihadapi oleh konsumennya, terus juga keuntungan apa yang diharapkan. Dari cara itu kita datang dari solusi untuk itu. Kita membuat sebuah gain creator atau sebagai pain reliever, atau sebagai obat untuk sakitnya orang. Ini munculnya value proposition. Jadi yang lingkaran ini pasti akan sangat disupport dengan yang kotak ini. Ini cara membuat value proposition. Nah ini tadi saya bilang market competition. Contohnya saya kasih contoh EduFest. Ini dia membuat bisnis startup di bidang pendidikan. Dia bandingkan dengan skill academy, genius, ruang guru, ayah belajar, kuiper, dan dia menentukan posisinya ada di mana. Dan di sini menjadi keunggulannya setelah dibandingkan dengan komputer-komputer yang ada untuk di bidang education atau startup di bidang pendidikan. Ini salah satu contoh bagaimana cara menggunakan market receipt dan juga competition. Nah ini tadi mengenai traksi, tadi saya sampaikan, misalnya bagaimana Gojek memonetisasi user dan merchant melalui layanan Gorat. Jadi bagaimana produk ini bisa berkembang, dan apa step by stepnya. Baik itu dari segi revenue-nya atau dari segi calon konsumennya. Jadi sudah ada step atau langkah-langkahnya. Nah ini mengenai leveling up-nya, bagaimana usaha ini akan berusaha seperti apa. Ini secara gambaran yang tadi saya jelaskan yang 6 poin di atas. Nah, satu quotes lagi. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan juga arah perencanaan. Jadi ada planning, ada goals yang dibuat ini menurut John F. Kennedy. Sekarang saya baru masuk ke bagaimana membuat bisnis model. Jadi setelah kita paham tadi, ada strong major, ada 6 yang saya tampilkan, baru kita mulai masuk membuat bisnis model canvas. Tadi seperti yang saya jelaskan, ini sederhana sekali, jadi hanya 9 blok yang kita buat, tapi kalau yang tadi, yang poin-poin tadi kita tidak clear, ini kita akan kebingungan. Makanya tadi saya jelaskan dulu itu sebagai langkah awal, baru kita mencoba menuangkan itu dalam sebuah model. Sederhana sekali, karena hanya dalam satu canvas, dan juga satu kertas, dan juga ada 9 blok. Oke, apa itu bisnis model canvas? Ini saya baru mulai masuk menjelaskan. Jadi merupakan template dasar, ini saya tadi sudah menjelaskan, merupakan template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membuat rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada, atau yang memang yang belum ada atau yang sudah ada. Jadi ini menjadi template dasar awal yang kita gunakan BMC ini. Jadi kalau bisa dilihat, bisnis model menjelaskan bagaimana ini tersebut bisa menciptakan sebuah nilai. Jadi, kalaupun misalnya si panelist atau si angel investor dari satu kertas itu saja, oh, ternyata modelnya begini. Jadi orang jadi tahu, hanya dalam sebuah kertas, orang tahu, ini bisnis ini akan diapain ke apa. Jadi, tidak perlu banyak proposal sampai 30 atau 50 halaman, dari satu lembar canvas saja, orang sudah tahu, oh, bisnis kamu akan maju atau tidak. Makanya kita perlu menerangkan apa saja poin-poin yang perlu kita tuangkan dalam bisnis model canvas. Jadi, BMC atau bisnis model canvas ini dimulai dari strategi kita bagaimana, yang dituangkan dalam sebuah idea dan juga konsep sebuah bisnis, dan kita buat ke dalam bentuk visual dalam sebuah kertas. Itu namanya BMC. Nah, ini saya kasih sebuah contoh bagaimana beberapa perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Jadi, ini ada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari benar-benar menjual produknya. Misalnya, contoh Audi atau Toyota, dia menjual mobilnya dulu baru dapat keuntungan. Atau dari service sales-nya. Ketika itu rusak, ada servis-nya. Ini keuntungan dari produk-produk seperti ini. Atau dari usaha seperti ini. Tapi ada juga misalnya seperti Facebook. Dari mana Facebook mendapatkan keuntungan? Nah, kalau ini, dia mendapatkan keuntungan dari revenue, dari advertising-nya. Dari iklan, dari ketika orang membuat, mau mengiklan di Facebook, dia dapat keuntungan dari situ. Sampai sekarang, Facebook sangat konsisten dengan di situ, dan dimulai juga dari Instagram-nya, dari orang banyak menggunakan media ini untuk menjadi media promosi, dan dia dapatkan keuntungan dari situ. Ada juga Skype, dari mana dia mendapatkan keuntungan? Ternyata didapat dari membership free-nya, member fee-nya. Jadi, selalu harus ada media dari mana kita akan mendapatkan keuntungan. Ini sebuah contoh. Sama saja dalam bisnis yang kita buat juga, kita dapat untung dari mana. Apakah dengan menjual produk dan juga servis-nya, atau dari iklan, atau dari membership-nya. Nanti juga perlu dijelaskan dalam revenue stream yang kita tuangkan dalam bisnis model canvas. Oke. Nah, kenapa jadi ini saya tunjukkan juga, dengan bisnis model canvas ini akan banyak mengotak-atik jadinya gitu. Makanya kalau di sini, di sebelah kiri ini, ada coret, bikin lagi, coret lagi, bikin lagi. Jadi, kita mencoba merancang hanya dalam canvas ini, kira-kira yang menarik apa gitu. Ada 9 blok yang kita tuangkan. Ada juga yang menggunakan stick notes. Ini, ah, kayak nggak cocok nih. Copot lagi, cari lagi stick notes yang lain, bikin lagi yang lain. Jadi BMC itu kalau dalam diskusi di kelompok itu akan menjadi seperti ini, oh ini nggak cocok nih, coba ganti. Pakai stick note kalau bisanya orang-orang buat gitu. Atau kalau misalnya pakai coret-coretan yang jadi akan kotor banget kalau begini gitu. Nah, walaupun nanti ujungnya akan muncul satu kertas yang menjadi, oke, kita deal dengan model bisnis ini gitu. Atau kita deal dengan BMC ini gitu. Tapi akan banyak diskusi terkait dengan BMC itu dengan ada coret-coretan atau ada menggunakan stick notes. Oke, nah ini tadi yang saya bilang ada sembilan blok dalam BMC yang menjadi poin-poin penting. Tapi untuk menjelaskan ini saya akan menggunakan video supaya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami mengenai bisnis model canvas ini. Saya coba bikin video dulu ya. Jadi kalau di sini ada sembilan blok, ini kalau dari segi urutan memang banyak yang masih berdiskusi tapi kebanyakan menggunakan mulai dari pertama adalah customer segment ini baru masuk ke value proposition baru ke channel baru ke customer relationship baru ke revenue stream ini jadi yang lima di bawah ini masuk dulu yang pertama di JIT terakhir. Baru ada tiga key ada key resources arti sumber daya utamanya apa atau yang paling kunci apa atau kegiatan yang berikutnya adalah kegiatan yang paling kunci apa key activities dan berikutnya adalah key partnership siapa rekan-rekanan yang menjadi kunci baru terakhir adalah mengenai biaya-biaya apa yang kita butuhkan untuk membuat bisnis tersebut. Jadi hanya sembilan blok ini yang perlu kita buat dalam bisnis model canvas. Cuman untuk membuat di sini tadi pendahuluan yang tadi saya jelaskan teman-teman perlu harus confirm dan juga harus memperkuat di bidang itu. Saya izin share screen sebentar Pak Randi. Ijin untuk menunjukkan video. Iya Pak. Boleh Pak. Silahkan. Supaya saya tidak banyak keluar-keluar gak apa-apa ya Pak Randi ya. Video aja. Eh sorry, sorry. Eh kok jadi WA saya nih. Nah, oke. Saya kedengaran Pak Randi. Selamat datang di kelas ketiga Nescafe Kickstart. Setelah mempelajari cara menyelesaikan permasalahan konsumen di kelas sebelumnya, sekarang kita akan membahas bisnis model. Di akhir kelas ini, kamu juga diharuskan untuk submit ide bisnismu. Jadi, simak dan pahami baik-baik ya. Bisnis model adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Pertama-tama, kita isi kolom nomor 1 yaitu target pasar. Siapa target dari produk yang akan kita jual? Misalkan, kita mau buat bisnis sepatu untuk teman-teman yang mencari sepatu dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Nah, dari situ, kita jadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi di kolom kedua. Di kolom kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya di kolom ketiga. Contohnya, dari karakter target konsumen dan solusi tadi, selain di toko, kita juga bisa menjual sepatu secara online dan menaruhnya di berbagai retail supaya mudah didapat. Lalu di kolom keempat, kita bisa tentukan cara berinteraksi dengan konsumen dengan pendekatan langsung seperti customer service atau secara otomatis seperti aplikasi, live chat, dan social media. Di kolom kelima ini, saatnya menentukan dari mana bisnis kita mendapat keuntungan. Seperti dalam bisnis sepatu yang akan kita buat ini, pendapatan berasal dari setiap sepatu yang berhasil terjual. Setelah itu, kolom keenam akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis, seperti aplikasi dan pegawai. Kemudian di kolom ketujuh, kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang sudah kita susun tadi, seperti mendesain produk, pemasaran, dan pemeliharaan. Selanjutnya, di kolom kedelapan, kita tentukan siapa suppliers dan partner yang tepat untuk bisnis kita, seperti menentukan vendor untuk produksi, brand ambasador untuk promosi, dan juga jasa kurir untuk distribusi. Kemudian di kolom kesembilan, kita akan menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Untuk kasus bisnis sepatu, biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya vendor sepatu, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi, sampai biaya operasional toko. Setelah bisnis model kanvas terisi dengan lengkap, langkah berikutnya adalah merancang gambaran pengeluaran dan pendapatan dengan membuat perkiraan keuangan. Di sini, ada yang namanya revenue stream yang merupakan pendapatan dari hasil penjualan. yang bisa kita cari tahu dengan nentuin harga produk sesuai jumlah yang akan dijual. Kemudian, cost atau pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Ada dua jenis cost dalam bisnis, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak bergantung pada biaya produksi. Seperti biaya sewa gedung atau gaji pegawai. Sedangkan variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan dan dipengaruhi oleh jumlah produksi. Seperti harga bahan mentah, biaya perlengkapan, dan promosi. Akhirnya, kita punya gambaran tentang bagaimana perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis yang aktif. Baik, itu sedikit gambaran terkait dengan bagaimana membuat bisnis perlengkapan. Sangat cerahana, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian. Hanya ada 9 blok yang dibuat atau disusun. Cuman memang seperti tadi yang saya jelaskan, kita coba perkuat dari segi konseptualnya untuk kita bisa menuangkan dalam blok tersebut. Tadi sengaja dari video tersebut dia menggunakan bahasa Indonesia walaupun sebanyak orang menggunakan bahasa Inggrisnya. Makanya tadi jangan sampai bingung kok ada solusi. Solusi itu adalah failure proposition. Jadi, sama saja konteksnya. Cuman itu mempermudah kita supaya memahami secara konseptual. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sampai sini. Pak Randi, mungkin bisa diguide kalau misalnya ada pertanyaan supaya kita lebih santai saja. Apa namanya? Supaya lebih cair. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sebelum saya share, lanjutkan untuk sedikit lagi tambahannya. Oke, terima kasih banyak Pak Nanta. Sudah sejauh nih teman-teman ya, serp materinya juga daging ya. Jadi teman-teman pertama itu tadi mungkin sedikit nge-review bahwa ada perbedaan mendasar gitu antara kita sebagai pedagang dan kita sebagai pengusaha gitu ya. Betul ya Pak Nanta ya. Itu salah satu mungkin yang harus dipahami oleh kita semua bahwa ada beberapa perbedaan yang harus kita lihat antara pedagang dan pengusaha gitu dan seperti tadi kita lihat dari presentasinya Pak Nanta, hal-hal seperti contohnya itu adalah masalah apakah kita punya tujuan yang jelas, seberapa jauh kita bisa berinovasi menghasilkan solusi, itu membedakan kita dengan pedagang gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nanta mengenai kurang lebih ada sembilan building block jadi di business model canvas itu kurang lebih ada sembilan item atau sembilan hal yang teman-teman nanti perlu jabarkan untuk menggambarkan business teman-teman. Nah, sejauh ini teman-teman kita rehat sejenak ya supaya teman-teman juga gak terlalu lelah. Sejauh ini apakah teman-teman masih ada mungkin kebiungan atau pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan business model canvas ini sebelum kita membahas secara lebih spesifik ya Pak Nanta ya. Ya, betul. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan atau rekan-rekan ada pertanyaan itu silahkan bisa raise hand atau cukup juga dengan isi kolom chat di dalam kolom partisipan ini. Kalau ada silahkan kalau memang belum saya akan kasih satu contoh nih contoh untuk saya menggunakan sederhana ya nasi goreng maknyus 45 nih saya buat contoh supaya apa ngilar kita ngeliatnya ya. Oke, kayaknya semua udah lapar dulu Pak jadi mungkin bisa langsung kita masuk ke nasi gorengnya nih Pak. Contoh dulu ya Pak ya. Boleh, boleh. Ya, boleh. Oke, baik. Ini saya kasih contoh sebenarnya apa namanya banyak contoh sebenarnya kalau kita lihat dari YouTube atau kalau kita lihat di Google itu banyak sekali karena memang BMC ini sudah sangat lumrah ya ketika kita membuat sebuah bisnis model atau proposal bisnis harus kita fahamin dan juga karena kadang-kadang tadi seperti yang saya jelaskan kita buat banyak proposal sampai misalnya 20 atau 30 halaman sebenarnya intinya itu ada di satu lembar itu nah inti satu lembar itu adalah di BMC jadi poinnya begitu. Jadi orang nggak perlu ngebaca kadang-kadang oke detailnya memang ada di proposal misalnya tadi ada semacam calculation atau semacam marketing strategi itu kan ada semua di proposal tapi secara umumnya inti saringnya itu dibuat dalam sebuah bisnis model yaitu bisnis model canvas jadi itu secara penjelasannya makanya orang harus lebih mudah apa namanya secara fundamental yang kuat dulu baru dituangkan dalam sebuah bisnis model canvas nah saya kasih contoh disini adalah nasi goreng maknus 45 ini tadi kata Pak Randi ngiler dulu nih karena pagi-pagi hari minggu biasanya juga cari nasi goreng atau nasi uduk sekarang hanya dari gambar saja doang yang tunjukkan nih nah nggak apa-apa ya mudah-mudahan gambarnya udah bisa menginspirasi kita dulu ya di awal ya sebelum mudah-mudahan bisa sedikit laparnya hilang dengan gambarnya doang hilang atau bahkan mungkin bertambah kali kayaknya Pak Randi ya ya ini nasi goreng maknus 45 ini saya kasih contoh dia sengaja membuat modelnya begini dia mengatakan 4-5 karena dia menggunakan nasi goreng merdeka bahasanya gitu makanya dia selalu memilih komposisi dia menggunakan 5 apa namanya kalau kita lihat dari sini nih dia menggunakan 4 timun dan juga 5 apa namanya apa nih tomat ya jadi kalau semacam burung Garuda kan ada penjelasannya kan ada silanya 5 jadi menjelaskan 17 Agustus tahun 1985 ini juga sama nih dia membuat konsep begitu ada 4 timun ada 5 5 tomat ada ini 17 dari segi bawang-bawang tujuannya adalah untuk mendapatkan 1 telur yang bulat untuk merdeka jadi begitu jadi poinnya begitu jadi yang apa-apa itu yang perlu dijelaskan menjadi sebuah value yang ditawarkan oleh nasi goreng maknus 45 ini gitu walaupun dari segi konsep ada yang ditawarkan di luar dari segi rasa atau dari segi variannya tapi dari tampilan oh disana tuh menarik tuh ada nasi goreng dari segi rasanya juga enak tampilannya juga enak dan juga ada maknanya nih dari tampilan kalau misalnya dia bikin store-nya atau bikin tokonya udah nuansa-nuansa merdeka gitu atau udah nuansa-nuansa Republik Indonesia jadi begitu jadi ini salah satu nasi goreng maknyus yang dibuat banyak ada gak nasi goreng yang sudah ada banyak gitu banyak memang yang sudah ada tapi memang nasi goreng maknyus itu membuat variasi dengan dengan apa namanya dengan adanya nilai-nilai yang dibuat atau dengan kreativitas lah jadi ini bukan inovatif tapi kreativitas makanya tadi ada inovasi dan juga ada kreativitas tapi kalau untuk nasi goreng ini dia buat sesuatu yang memang sudah ada nasi goreng tapi dia create value dari situ gitu nah sekarang kita mulai lihat satu per satu customer segmen untuk yang nomor satu siapa konsumen yang dibuat ini ternyata dari nasi goreng maknyus ini ditujukan untuk mahasiswa yang 18 sampai 23 tahun yang memang suka apa namanya yang memang tinggal di kos-kosan jadi kelas ekonomi menengah ke atas jadi kalau dia menengah ke atas berarti kan harganya juga akan mendukung berarti mungkin bukan harga 10 ribu seperti yang gerobok-gerobok aja gitu tapi targetnya juga mahasiswa berarti kalau mahasiswa juga jangan sampai 30 ribu juga seperti di solari atau di lain sebagainya mungkin di antara 10 ribu dan juga 30 ribu yang akan dibuat harga jadi akan berpengaruh terhadap targetnya jadi targetnya siapa oke saya membuat mahasiswa berarti saya akan nanti mempengaruhi dari segi harga dan juga strateginya makanya dibuat disini tinggal yang yang tinggal di daerah kos-kosan daerah Cepaka Putih misalnya berarti dia akan fokus banyak membuat promosi di daerah Cepaka Putih karena memang dia baru punya satu store kecuali nanti dia membuat lagi store di tempat lain atau membuat toko-toko di tempat lain berarti dia akan membuat segmennya akan diperluas tapi tetap ke segmen mahasiswa misalnya gitu kalau dia membuat mahasiswa berarti dia akan membuat toko di dekat-dekat kampus berarti kan begitu kan yang memang mahasiswa ada ngokos di daerah-daerah tersebut berarti akan lebih ke arah ke sana strateginya dengan mengetahui customer segment ini ini yang pertama dari segi customer segment nah setelah itu baru masuk ke value kalau dari segi value ini nilai atau kelebihan solusi bisnis apa yang ditawarkan untuk calon konsumen jadi apa solusi atau misalnya nilai kelebihan apa yang ditawarkan dari produk ini nah untuk nasi goreng ini dia membuat banyak varian rasa dan juga topping tadi misalnya ada toppingnya timun tomat atau toppingnya telur telur setengah matang nanti dia buat lagi topping-topping yang lain apa terus juga nasi goreng dengan konsep plasmanan ini juga dibuat dengan konsep begini juga sebagai value orang bisa ambil comot-comot nanti tinggal dihitung di ujung misalnya nasi goreng dengan beli satu gratis satu untuk orang yang membutuhkan dan juga strategi yang lain jadi silahkan dibuat value-nya atau tadi saya juga jelaskan nasi goreng dengan konsep 4-5 yang ada nuansa Indonesia merdekanya misalnya itu merupakan nilai atau merupakan value nah berikutnya adalah dari segi yang ketiga customer relationship nah untuk nasi goreng maknyus ini metode cara atau perantara yang digunakan oleh pengusaha tersebut untuk berkomunikasi dengan pelanggannya bagaimana supaya mereka selalu ingat nah itu klunya bagaimana kita berkomunikasi supaya pelanggan ini selalu ingat dengan oh kalau mau cari nasi goreng kesana aja harus dipikirkan apa medianya dan juga bagaimana strateginya nah dari sini dia menggunakan ini berhubungan dengan marketing strateginya juga memberikan voucher discount untuk pembelian kedua jadi datang pertama nanti supaya datang lagi dia kasih voucher discount terus juga untuk yang ulang tahun dia kasih discount terus juga untuk ketika di event-event kemerdekaan dikasih banyak potongan discount misalnya gitu ada giveaway dari sosial media kalau misalnya dia tag atau misalnya add di instagram atau di facebook dia berikan giveaway misalnya gitu atau dia berikan tambahan discount jadi orang selalu ingat oh ketika mau beli nasi goreng udah rasanya enak tapi banyak juga media yang membuat orang ingat untuk nasi goreng tersebut itu mengenai customer relationship nah berikutnya adalah dari segi channel channel itu adalah metode cara atau perantara medium yang dapat digunakan salon atau si pengusaha tersebut untuk menyebarkan informasi atau mendistribusikan produk kepada pelanggan makanya bisa menggunakan sebagai distribusi produk atau menyebarkan informasi juga nah kalau disini nah kalau disini dia menggunakan growback yang ditempatkan di banyak kos-kosan itu secara offline-nya tapi secara online-nya dia menggunakan gofood atau grab food atau menggunakan promosi instagram facebook dan lain sebagainya jadi ini channel bagaimana nilai itu bisa sampai ke si target konsumen tersebut ini yang keempat yang merupakan channel nah berikutnya adalah dari segi revenue stream karena ini adalah produk makanan dan minuman dari aspek mana saja pendapatan berasal dari lewat apa saja bisnis kita bisa menghasilkan uang bisa lebih dari satu jenis jadi artinya bagaimana produk ini bisa mengenerate nilai kalau untuk usaha makanan atau untuk usaha produk memang dari pertama penjualan kalau disini dari segi penjualan nasi gorengnya atau juga nanti dia bikin di meja-mejanya ada penjualan kerupuk ada penjualan minuman seperti este atau lain sebagainya ada penjualan ekstra topping dan lain sebagainya ini kalau untuk berupa produk berupa barang tapi kalau misalnya berupa jasa pasti akan berbeda lagi revenue nya pasti akan berbeda kalau berupa startup juga pasti akan berbeda lagi misalnya dia bikin aplikasi pasti akan berbeda keuntungannya dapat dari mana tapi ini harus clear namanya bisnis tetap bisnis harus ada keuntungan dari sini walaupun mungkin keuntungannya belum sekarang tapi ada goal atau ada traction rencana ke depan dia akan ada keuntungan nanti pak saya kan usahanya adalah bisnisnya bikin startup atau bikin aplikasi saya dapat untung dari mana itu harus kamu temukan jangan sampai kita hanya bakar-bakar duit saja di awal tapi kita bingung ini untungnya dari mana kalau misalnya kalau misalnya gak dapat untung ya bukan bisnis namanya itu namanya apa namanya proyek sosial yang hanya membantu orang tapi tidak ada bisnisnya makanya selain kita membantu orang juga harus ada dan juga harus clear kita akan dapat untung dari mana memang lebih mudah kalau dia berupa produk seperti sekarang adalah berupa makanan dan juga minuman tapi di luar itu pun juga banyak makanya kayak sekarang kayak misalnya seperti Gojek misalnya dulu di awal-awal dia bantu dulu banyak orang dia bayar dulu orang supaya mendaftar dan juga dia kasih diskon besar-besaran dari Cempaka Putih ke Senen cuma 1 rupiah artinya dibakar-bakar duit tapi sekarang coba gunakan Gojek gak mungkin lagi ada 1 rupiah tapi malah di bawahnya ada fee administrasi jadi saatnya sekarang dia mendapatkan keuntungan dari situ jadi kita harusnya bayarnya untuk yang dibayar ke supir cuma 10 ribu tapi karena ada administrasi 2 ribu kita harus membayarkan 12 ribu ya dari situ keuntungannya sih pihak Gojek tersebut nah ini penting sekali mengenai revenue stream berikutnya adalah mengenai key ada 3 key tadi ada key resources ada key activities dan juga key partnership yang pertama adalah key resources artinya sumber daya apa saja yang kita butuhkan agar bisnis kita bisa berjalan misalnya seperti dari segi financialnya dari segi asetnya dari segi idea atau intelektualitasnya atau juga dari segi sumber daya manusianya kalau untuk nasi goreng ini memang sederhana untuk key resourcesnya disini adalah dia butuh tukang masak atau koki lah kalau bahasanya ya disini dibuat kalau karena dia nasi goreng ya tukang masak aja lah kalau misalnya dia restoran berarti harus butuh chef atau kokinya misalnya gitu dia butuh juga gerobak karena dia membuat gerobak-gerobak di tempat kos-kosan dia butuh handphone karena dia menjual menggunakan grab atau gojek juga atau untuk membuat update status di instagram atau di facebook dan juga media-media yang lainnya itu resources dia yang ada sangat sederhana cuman nanti kalau teman-teman membuat membuat ke dalam BMC atau produk teman-teman jangan sederhanai sesederhanai dibuat ya dibuat lebih detail aja lebih menarik gitu jadi tunjukkan bahwasannya memang konsep yang kamu buat itu cukup menarik dibandingkan dengan yang lainnya gitu karena ini sebagai contoh saja supaya teman-teman paham oh nasi goreng ini ternyata begini bikin BMC-nya nah sekarang baru key activities kegiatan yang utama apa kegiatan apa saja yang harus kita lakukan agar bisnis kita bisa menghasilkan penjualan tergantung ini juga sangat tergantung dari model bisnisnya tadi saya jelaskan kalau dia berupa produk makan minuman berarti lebih banyak untuk aktivitasnya dari segi makan minuman tersebut kalau dia tadi dari segi startup atau application base berarti dia akan banyak menggunakan IT programmer dan lain sebagainya dia akan banyak di situ nah kalau untuk ini dia adalah operasional memasak membagikan brosur pemasaran ke setiap kamar atau anak-anak kos jadi door to door bahasanya gitu ya terus juga melakukan inovasi rasa dan topping selalu ada perubahan rasa selalu ada tambahan-tambahan topping terus melakukan riset pasar terkait dengan bahan baku supaya dapat bahan baku yang berkualitas dan juga tidak mengurangi dari segi rasanya dan juga lain-lainnya yang memang merupakan hal yang bisa mengembangkan usaha tersebut jadi ini yang merupakan key activities berikutnya adalah dari segi key partnership nah kalau dari segi poin ini siapa saja pihak ketiga yang bekerjasama dengan kita yang memang mendukung untuk bisnis tersebut jadi kita tidak bisa berdiri sendiri pasti kita akan berhubungan dengan orang lain dan harapannya dengan join atau sinergi dengan pihak yang lain akan membuat usaha kita bisa lebih berkembang jangan sampai jadi makanya key partnership ini adalah partner yang kita join dengan dia akan membuat usaha kita bisa jadi berkembang dan juga bisa lebih jadi dikenal oleh banyak orang makanya untuk nasi goreng ini untuk key partnership jadi adalah supplier bahan baku nasi goreng berarti mungkin dia ke warung-warung untuk bahan nasi goreng grab atau gojek untuk pengiriman atau juga kalau dia sewa pemilik lahan atau juga mungkin yang toko-toko sekitar ini menjadi partner-partner dari untuk nasi goreng ini nah yang terakhir adalah mengenai cost structure ini biaya apa saja yang harus kita keluarkan untuk mengembangkan bisnis ini nah untuk nasi goreng ini termasuk biaya sewa tempat kalau dia nyewa di dekat-dekat kampus gaji karyawan pulsa untuk telepon atau untuk paketan biaya listrik ketika dia menggunakan listrik dan juga yang lainnya silakan didetailkan apa saja yang merupakan cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan baik itu merupakan fixed cost atau variable cost silakan didetailkan di sini di BMC dibuat poin-poinnya tapi nanti di proposal dibuat lebih detail oke mungkin itu pak Randi sebagai gambaran awal ini saya juga membuat contoh dari apa namanya buket snack ini saya sudah membuat contoh apa gambarannya kalau buket snack bagaimana BMC-nya secara awalnya nanti kita bisa diskusikan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan dan ini saya juga memberikan link untuk penjelasan terkait dengan BMC dan juga contoh aplikasi BMC untuk contoh-contohnya ini ada contoh untuk Amplified ada juga tadi yang Nescafi Pickstart tadi sebagai contoh untuk video BMC ini nah ini ada satu quote saat gagal kamu hanya perlu memulai lagi jadi kalau misalnya kita gagal di awal bukan sebenarnya gagal yang dilihat tapi mungkin kita perlu memulai lagi tapi dengan cara yang lebih cerdas mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa lebih berhasil jadi kalau kemarin membuat sebuah bisnis mungkin masih belum berjalan coba memulai dengan cara yang lain supaya ini bisa lebih berkembang atau juga berhasil dan satu quote lagi ini dari mantan Presiden Amerika change will not come if we wait for some other person or some other time we are the ones we've been waiting for we are the change jadi kita adalah seorang kita yang akan merubah nasi kita untuk ke depannya makanya kalau memang membuat bisnis model ini kita coba mulai kita buat perubahan-perubahan dari masa sekarang ini mungkin itu sebagai bahan diskusi Pak Randi untuk tahap awal kita bisa diskusikan terima kasih banyak Pak Anante kalau jelas banget penjelasannya tadi itu dan mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan atau hal-hal lain terkait bisnis model canvas yang teman-teman masih kurang jelas gitu ya saya mohon maaf tiba-tiba video saya juga gak bisa nyalai saya gak tahu kenapa ini mungkin ini Pak Anante sebelum ada yang bertanya mungkin tadi mungkin ada juga sebagian yang ingin lebih tahu gitu ya perbedaan antara kiri forces dengan key partner itu apa sih Pak kira-kira Pak supaya kita gak salah nulis gitu ya oke saya share lagi ya beda antara key resources dan juga key partnership ya iya betul Pak oke ini saya ambil dari sini ya beda apa sih beda antara key resources dan juga key partner nah kalau key resources itu teman-teman ini contohnya dari buket bunga pakai coklatos tadi ini juga sebenarnya sudah ada tapi mungkin masih baru-baru tahun-tahun dua tahun terakhir ini yang memang lagi happeningnya nih yang buket snack jadi bikin bunga tapi dari snack ada juga yang buket dari uang gitu ya jadi tidak hanya dari dari bunga lagi sekarang bunga dipakai dibuang kalau buket snack kan dikasih ke orang menarik setelah itu bisa makan barang gitu kan atau kalau buket uang setelah didapat melihat menarik setelah itu bisa digantungin lagi duitnya gitu jadi jadi udah mulai ada transformasi mengenai buket-buket-buket ini gitu apa beda antara key resources dan juga key partnership kalau secara umumnya kalau key resources adalah siapa atau sumber daya apa yang paling utama yang menjadi sumber daya kunci ketika kita menjalankan bisnis ini makanya kalau misalnya key buket bunga ini disini disebutkan apa yang paling utama ini sebenarnya ada kekurangan tapi tidak apa-apa saya tambahkan dia menggunakan smartphone sebenarnya karena untuk promosi berarti ada smartphone dia butuhkan karena dia menggunakan promosi online atau menjelaskan ini ke ke calon-calon konsumennya dia gitu terus juga aplikasi desain karena dia membuat desain dulu di awal supaya ini tampilan tidak menonton begitu saja jadi aplikasi ini menjadi keynya dia berarti butuh juga orang yang bisa membuat secara apa secara desainnya dan juga secara offline-nya jadi ada sumber daya manusia juga menjadi sumber daya manusia yang pandai ya untuk desain dan juga yang pintar untuk membuat yang membuat buket secara realnya terus juga dia butuh internet tadi untuk menggunakan promosi dan juga peralatan alat tulis ketika dia membuat desain-desain secara offline-nya jadi ini sebagai bentuk alat-alat utama apa jadi kalau disini kenapa tidak dibuat coklatus karena coklatus adalah merupakan salah satu di antara produk-produk yang lain yang digunakan jadi dia menggunakan bank-bank misalnya atau dia menggunakan produk-produk yang lain yang dia akan menggunakan di buket bunga ini gitu ya jadi kalau key resources adalah yang apa sih yang kalau ini tidak ada usahanya tidak akan bisa berjalan nih itu key resources kalau key activities sorry kalau key partner ini sebenarnya pendukung tadi saya jelaskan pihak di luar yang kita punya di dalam pihak dari luar yang memang mendukung untuk proyek ini yang memang mendukung untuk bisnis ini misalnya kalau disini berarti supplier penjual kain desain tapi pihak yang ketiganya yang di luar yang utamanya tapi memang ini juga sangat penting untuk menggambarkan proyek ini jadi disini adalah supplier penjual kain desain terus juga ekspedisi misalnya untuk pengiriman barang atau juga disini dari distributor snack ini juga menjadi pihak luar yang memang kita mendapatkan barang ini sebagai pendukung kalau yang tadi key resources itu adalah memang main main utamanya siapa sih sumber daya yang ada di untuk mengembangkan proyek ini jadi itu bedanya antara key resources dan juga key partners Pak Randi kemudian bisa sedikit menjelaskan silahkan Pak Randi atau ada yang bingung lagi teman-teman silahkan ditanyakan Pak Randi kayaknya lagi off oke Pak sorry tadi jelas kok Pak tadi agak sedikit keputus karena tadi sinyal aja Pak Ananta terima kasih banyak ya Pak Ananta tadi udah cukup jelas antara perbedaan antara key resources dengan tadi key partner jadi kalau key resources itu sebenarnya apa saja yang kita harus gunakan supaya kita bisa berusaha dan bermula bisnis gitu Pak ya jadi utamanya aja tapi kalau key partner itu sebenarnya sifatnya lebih ke arah pendukung ya sebenarnya betul oke terima kasih Pak kemudian kita juga ada Pak Kukuh ya Pak Pak Kukuh mungkin ada raise hand silahkan Pak Kukuh dipersilahkan ya terima kasih Pak Randi Pak Ananta mantep nih buat ini buat apa namanya ngasih gambaran saya nol putul ya kalau soal apa BMC ini jadi tadi pas waktu Pak Ananta nyampaikan soal harga tuh Pak Ananta saya akan menyebut komparasi dengan produk seginis ya kurang lebih tadi kalau saya nggak salah tangkap kan jangan terlalu ke atas jangan terlalu ke bawah gitu ya nah saya mau coba ini nih mau coba apa namanya purpose ya satu variable baru mungkin ini tergantung budaya ya budaya tertentu dari kalangan warga negara kurang lebih terus kemudian juga ada juga beberapa orang ya yang secara usia mungkin di atas 40 tahun yang pakai prinsip seperti ini nah kurang lebih begini jadi kalau mau melihat kualitas suatu barang gitu biasanya yang dihubungkan itu adalah harga jadi makin mahal harga ekspektasinya dan biasanya kualitasnya juga makin bagus nah untuk branding branding dari produk baru nih Pak Ananta terutama yang berkaitan dengan prototipe ini nanti ya ini kira-kira kalau misalnya nih segmen apa namanya pasar kita ya yang kita sasar itu modelnya seperti ini yang melihat harga hal yang sama mungkin melihat merek atau apa gitu nah kira-kira setup harganya ini seperti apa ya pasnya gitu Pak Ananta terima kasih Pak Randi Pak Ananta siap baik Pak Kuku sebenarnya kalau kalau apa di kelas kewirausahaan saya saya jelaskan nih Pak Pak Kuku cuma karena disini terbatas jadi gini sebenarnya memang betul yang tadi dijelaskan oleh Pak Kuku nanti mungkin Pak Randi bisa menambahkannya memang tidak bisa saklek juga kita mengatakan harga kita harga murah itu sudah sudah merupakan baik nih belum tentu harga murah itu akan diterima oleh pasar juga tadi seperti analog yang disampaikan oleh Pak Pak Kuku juga ya tadi ya mungkin kadang-kadang kita masuk ke pasar pakai setup harga rendah ah ini apa kualitasnya rendahan atau ini nggak menarik nih atau bisa jadi kita bikin harga di atas pun wah ini tinggi sekali nih harganya nih belum dikenal oleh orang tiba-tiba harga tinggi makanya sebenarnya ini masuk lagi ke strategi atau rencana kita bagaimana kita mempenetrasi pasar dan juga benar-benar sangat sangat bergantung dengan target segmen market yang kita mau sasar gitu jadi misalnya tadi saya jelaskan nasi goreng ini ala kos-kosan gitu kan jadi udah jelas nih target kita adalah ala kos-kosan yang udah kita tahu bahwasannya mahasiswa itu punya kantong seberapa lah untuk yang dialokasikan untuk makannya dia gitu kalau kita bikin harga misalnya 40-50 ribu seperti Solari ya misalnya dengan kondisi dia di usaha grobak atau di usaha usaha apa namanya usaha yang mungkin belum skala lebih ada store-nya gitu itu orang akan bertanya memang akan bertanya di awal jadi dia akan wah terlalu mahal nih jadi jadi untuk mendapatkan continue market itu akan sangat susah makanya target market ini sangat berpengaruh terhadap strategi penetapan harga dan juga strategi bagaimana kita membuat tampilannya bagaimana terus juga eye-catching kalau misalnya untuk mahasiswa pasti harus eye-catching menarik ada banyak jenis-jenis variannya kan gitu ya kalau untuk mahasiswa gitu kan lain halnya mungkin dengan orang kantoran kalau kantoran mungkin yang butuh untuk makan itu lebih melihat gizi dan lain sebagainya mungkin akan berbeda lagi gitu kalau tadi kita ngomong nasi goreng ya nah jadi kita misalnya nih kalau membuat harga memang akan normatif tergantung dari target market kita siapa dan juga bagaimana strategi yang kita buat bisa jadi kalau pun misalnya mau tetap konsisten kita di harga tinggi berarti kan kita tahu nih setinggi-tingginya mahasiswa beli makanan mungkin di angka 30 ribu atau 25 ribu sampai 30 ribu misalnya kalau untuk nasi goreng ya kita mungkin bermain di situ tapi dari segi kualitas juga kita akan tingkatkan mungkin sebagai penetrasi di awal kita bisa menggunakan strategi discount tetap harga-harga misalnya 30 ribu tapi kita banyak dulu perbanyak dulu dengan menggunakan discount beli satu orang dapat discount 50 atau misalnya makan di sini bisa satu misalnya gitu jadi tetap harga kita gak turunkan tapi ada strategi khusus yang kita lakukan walaupun kita tidak menurunkan dari segi kualitas dan juga dari segi harga jadi itu bisa menjadi salah satu salah satu tools atau salah satu strategi yang bisa kita gunakan tapi kita juga harus bawa juga di luar oke kita dari segi harga juga misalnya tinggi dibandingkan kompetitor kita harus datang juga dengan value-value yang lain apakah dari segi value dari segi kualitas dari segi rasa dari segi apa namanya dari segi hal-hal yang lain yang memang membuat kita juga orang datang ke tempat kita tuh gak rugi nih gitu walaupun bayar segitu oh ini memang dijamin menarik nih jadi itu yang mungkin perlu disertakan dengan harga yang kita tetapkan yang tinggi tersebut jadi gitu itu mungkin bisa menjadi sebuah strategi awal ketika kita membuat strategi harga tapi yang jelas lagi juga harus datang juga dari segi kalkulasi kita Pak Kuku jangan sampai kita bikin harga tinggi atau misalnya harga rendah tapi dari segi kalkulasi kita juga nanti tidak untung atau rugi walaupun misalnya mau rugi di awal silahkan tapi kita udah tau planningnya oke misalnya nih untuk 2 bulan pertama atau 6 bulan pertama saya rugi ya gak apa-apa tapi sudah ada tadi tractionnya jadi setelah 6 bulan baru saya mulai dengan harga yang sudah dikenal orang baru saya mulai dengan harga yang lebih menarik jadi ada beberapa diskon yang dipotong sehingga nanti kita kembali lagi sesuai dengan yang kita harapkan dan juga perhitungan proyeksi kita untuk balik modal tetap sesuai gitu itu tergantung strategi kita gitu itu mungkin Pak Kuku sebagai gambaran awal mengenai penetapan harga tadi mungkin itu Pak Randi kalau Pak Randi mau menambahkan silahkan Pak Randi mungkin ada juga Pak yang sering di mungkin orang-orang itu juga agak biung ya Pak sebenarnya bedanya bedanya antara value dengan harga itu apa Pak nantai kurang lebih oke baik Pak Randi ini Pak Randi bukan menambahkan malah menambah pertanyaan oke baik bedanya antara value dengan harga apa bisa jadi memang strategi harga termasuk bagian dari value bisa jadi ya tapi harga bukan semata-mata value jadi begitu ada orang yang membuat value proposition saya adalah harga yang memang kompetitif salah satu ya di luar dari kualitas di luar dari apalagi mungkin yang value banyak di luar dari varian kalau misalnya nasi goreng ya atau kalau misalnya dari segi jasa ada value-nya adalah sebagai solution yang paling utama misalnya gitu ya jadi banyak sekali bagian value yang memang kita bisa canangkan dalam apa namanya dan memang perlu kita harus define jadi makanya tadi saya jelaskan di awal kita mulai dari empati kita mulai dari peduli terhadap lingkungan sekitar baru kita memberikan sebuah solusi nah dari solusi ini baru kita ciptakan sebuah idea kita ciptakan sebuah produk atau kita ciptakan sebuah bisnis karena dengan itu kita akan menjadi sebuah solusi untuk masalah yang dihadapi orang termasuk juga nasi goreng nasi goreng kan orang mungkin pengen melihat nasi goreng yang menarik yang enak yang kualitasnya juga topiknya juga banyak misalnya gitu kan itu value yang ditawarkan jadi apa sih bedanya antara value dengan harga harga udah jelas itu salah satu bagian kecil dari value bisa jadi ya kadang-kadang orang tidak memasukkan harga menjadi bagian value karena kalau dia bikin harga tinggi kan bukan menjadi value-nya dia juga value secara competitive advantage-nya tapi itu menjadi sebuah penetrasi dia ke pasar tapi kalau value udah jelas dia punya daya tawarnya apa dia punya competitive advantage-nya apa dia menjadi solusinya apa untuk masyarakat lebih luas jadi begitu Pak Rani secara gamblangnya gitu oke thank you Pak Ananta teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa di sini gimana masih mumpung ada waktu bertanya panjang kita manfaatkan dengan baik gitu ya dari teman-teman sendiri apakah ada kesulitan gitu dalam mengerjakan bisnis model canvas untuk kelompoknya nih oke ada pertanyaan Pak Ananta dari Askiya oke Askiya waktu dan tempat dipersilakan kalau mau bertanya ya Assalamualaikum Pak izin bertanya ya kalau aku pribadi punya kendala selama menjalankan bisnisnya itu tuh karena kan ini tentang kesehatan mental ya jadi butuh edukasi banget gitu dan value-nya itu harus masuk supaya orang tuh bisa tertarik untuk beli kalau aku mau tanya gimana caranya misalnya kayak untuk bisnis baru dengan value yang cukup berat untuk di edukasi ke masyarakat kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk usaha saya ini itu bisa dilirik sama masyarakat kayak gitu Pak terus kalau misalkan tadi sempat dengar tentang brand ambassador ya itu tadi masuk kemana di BMC terus seberapa penting adanya brand ambassador untuk bisnis baru Pak terima kasih oke baik ini saya coba sedikit gambarkan nanti Pak Rani bisa tambahkan ya oh ada juga Bu Intan ya Bu Intan apa kabar Bu Intan biar bantu juga nanti ya baik Mbak Azkia tadi apa bisnisnya apa tadi mohon maaf jurnal kesehatan mental jurnal kesehatan mental ya artinya kamu bikin jasa atau ini jasa ya jadinya produk produk ya ada jurnal maksudnya bikin tulisan ya buku jurnal iya kurang lebih buku jurnal atau lebih ke arah tabloid apa atau jadi ini ya buku jurnaling gitu Pak yang diisi oh buku jurnaling ya jurnal kesehatan berarti Azkia kedokteran atau apa fakultasnya manajemen oh manajemen ya tapi dibilang kesehatan Mbak Azkia iya kesehatan mental oke baik terima kasih jadi bagaimana caranya untuk produk baru bisa lebih dikenal gitu ya Mbak Azkia ya tadi terus juga tadi mengenai brand ambasador itu kalau dalam BMC dia masuk kemana itu dua pertanyaan ya seperti Mbak Azkia ya baik oke saya tanya dulu tadi brand ambasador masuk kemana ada dua sebenarnya kamu bisa masukin brand ambasador apakah dia bisa masuk kalau memang kamu berpikir itu sangat utama dalam hal produk kamu bisa jadi masuk ke key resources atau yang kedua bisa masuk ke key partnership secara porsinya untuk yang kalau memang dia sebagai pendukung saja atau tidak sebagai major untuk karena untuk produk misalnya kalau untuk makanan dan minuman kan dia mungkin ambasador sebagai pendukung saja secara porsinya jadi kalau dia sebagai media memang kamu butuh ini banget untuk menjadi produk atau mengembangkan produk kamu bisa jadi dia jadi key activities tapi mungkin kebanyakan digunakan orang sebagai key partnership untuk brand ambasador gitu ya nah yang kedua terkait dengan bagaimana untuk produk baru memang ini challengingnya Mbak Azkia apalagi kalau membuat sesuatu yang baru artinya yang inovatif yang memang orang belum punya dan juga bagaimana kamu mengenalkan ke masyarakat ya tentunya kalau dari segi BMC memang gak bisa dituangkan tuh Mbak Azkia bagaimana kita penetrasi pasar itu ya kan di BMC kan hanya ada customer relationship ada value ada customer customer segment gitu kan cuman strategi marketingnya memang ini yang perlu dikemas lagi tadi bagaimana dari segi channel dan juga distribution yang perlu diperkuat jadi tadi salah satu mungkin menggunakan brand Amazon bisa menjadi sebuah alternatif solusi diperbanyak dulu lah prototype atau perbanyak dulu story sukses yang menggunakan produk yang kamu gunakan jadi mungkin di awal kamu butuh membajetkan lebih besar untuk marketing fee-nya atau marketing cost-nya dalam mengenalkan produk kamu di awal tetap kamu kan orang manajemen bikin hitung-hitungan dulu oke saya menggunakan media A, B, C, D untuk masalah promosi misalnya setelah tadi kamu punya value yang kuat setelah kamu juga punya target konsumen yang jelas makanya tadi target itu penting karena itu akan sangat mendukung kamu untuk promosi kamu kemana jadi kita tidak bisa menyasar semua kalangan itu klunya jadi sasarlah yang menjadi blue ocean atau yang menjadi target market yang kamu pengen capai tadi jadi misalnya nih kalau di facebook itu menarik tuh kalau misalnya di facebook kamu pengen anak-anak berusia 14 sampai 20 tahun itu udah muncul tuh jadi hanya orang yang di umur itu yang bisa melihat promosi kamu jadi jelaskan tadi spesifikan tadi target konsumen kamu baru gunakan media promosi yang memang kamu rasa yakin untuk mendukung itu targetkan budgetkan untuk mungkin marketing di awal mungkin sedikit lebih besar tapi dengan kalkulasi yang sudah kamu buat oke saya targetkan 6 bulan awal oke saya begini dulu nih misalnya gitu saya budget marketing mungkin yang harus mungkin 10% kalau normalnya kamu gunakan mungkin 30 atau 40% misalnya gitu kan ataupun kalau misalnya kamu merasa oh saya menggunakan brand ambasador kamu juga harus lihat siapa brand ambasadornya berarti harus orang yang memang menjadi sosok untuk di bidang kesehatan yang memang cocok sebagai brand ambasador gitu gitu Mbak Askiya sebagai langkah awal yang kamu gunakan untuk mengenalkan memang akan sangat berjibaku dulu di awal tapi memang itu tantangannya sebagai produk baru yang memang baru dikenalkan ke masyarakat tapi yakinlah kalau memang sudah dikenal orang nanti budget marketing kamu mungkin yang awal 40-30% mungkin bisa kamu turunkan menjadi 10-5% gitu Mbak Askiya sebagai informasi strategi Pak Rani mungkin boleh menambahkan kalau mau menambahkan oke terima kasih Pak Ananta terima kasih Mbak Askiya saya mau bertanya dikit tadi Mbak Askiya itu tadi produknya itu jurnal manajemen kesehatan betul ya jurnal kesehatan mental nggak ada manajemennya jurnal kesehatan mental ya jadi boleh digambarkan nggak Mbak kalau misalkan kondisi saya sedang punya kesehatan mental ini apa yang fungsi produk Mbak itu gimana nantinya jadi rencananya tujuannya itu untuk mengurangi stres dan kecemasan jadi target utama itu ke mahasiswa gitu Pak oke kalau misalkan saya sebagai mahasiswa produknya itu dalam bentuk apa Mbak kurang lebih itu buku jurnal buku jurnal ya berarti untuk dibaca gitu ya bukan dibaca diisi jadi jatuhnya lebih kayak dairi mungkin ya kalau yang zaman dulu jadi oke dairinya itu dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk isian web atau gimana Mbak buku jadi bener-bener buku ya iya di buku nanti disitu ada apa ya konten-konten yang emang kita buatnya itu bisa sebagai releasing stress dan kecemasan oke ini menarik ya apa nantai idenya ya karena saya juga baru tahu ada seperti metode seperti ini mungkin karena memang isu ini juga cukup banyak saya pernah dengar terkait dengan mental health sekarang orang sudah cukup banyak yang mulai aware dengan kondisi itu ya nah mungkin tambahan saya dari tadi masukkan dari pananta tadi itu juga adalah memang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan value yang Mbak Aski tawarkan ke masyarakat gitu ya nah saat ini sebenarnya kalau saya perhatikan dari banyak brand atau dari banyak bisnis itu adalah salah satu metode terbaik komunikasi itu adalah melakukan storytelling sebenarnya storytelling itu adalah kita bercerita nah storytelling ini biasanya itu formatnya itu yang paling sukses itu adalah dalam bentuk IG Reels atau video TikTok kalau kami perhatikan saat ini ya karena memang storytelling ini berguna untuk menceritakan suatu value yang agak sulit dikasih tahu dalam bentuk narasi gitu mungkin selama ini orang-orang kalau dengar jurnal doang itu kalau hanya via tulisan itu mungkin masih bingung gitu ya tapi andaikan Mbak bisa komunikasikan dengan bercerita via IG Story atau IG Reels itu dalam bentuk yang menyenangkan ya buat orang-orang lihat itu mungkin akan bermanfaat Mbak dan mungkin itu akan bisa ngebantu Mbak dengan biaya yang lebih murah dibandingin mungkin nanti Mbak kan sudah menentukan untuk menggunakan brand ambasador misalkan itu merasa udah langkah yang benar ya kalau brand ambasador ini kan dia mungkin agak mahal biayanya ya kita sudah wajar gitu ya nah mungkin di luar itu untuk komunikasi value yang tadi mungkin agak sulit Mbak Askiya bisa dengan tim itu perencanakan storytelling via IG Reels atau TikTok yang kira-kira mudah dipahami orang seperti itu sih Mbak Askiya masukan dari kami untuk memudahkan untuk bisnis Mbak itu lebih mudah dikomunikasikan value-nya seperti itu juga mungkin Pak Ananta terima kasih banyak Mbak Askiya Pak Ananta oke ada lagi Pak Ananta dari Mas Dafa ya Mas Dafa dipersilakan kalau ada pertanyaan iya Pak terima kasih saya izin bertanya untuk yang BMC tadi ya itu ada revenue stream nah di jasa londri sepatu saya ini kan saya awalnya memang hanya menjual jasa gitu nah lama-kelama kesini kan karena banyak kami dari tim-tim laundry sepatu itu membutuhkan banyak chemical atau superfume gitu atau mungkin masyarakat-masyarakat sekitar juga membutuhkan parfum-parum sepatu gitu jadi gak cuma cuci sepatu tapi mereka membutuhkan kalau kemana-mana yang mudah dibawalah parfum sepatu biar wangi sepatunya gitu kan nah tentunya produk yang kita jual ini itu kan pasti kan masuk ke dalam revenue stream atau arus pendapatan ya kan Pak nah untuk yang kedua saya kan pelayanan jasa ini kan tentunya orang tahunya cuman laundry sepatu nah tapi saya disini juga membuka pelayanan jasa untuk cuci helm dan juga cuci stroller dan juga saya pernah cuci tas juga cuman saat ini yang saya lagi fokusin untuk tiga itu aja nah apakah pertanyaan saya apakah yang cuci stroller dan cuci helm ini dimasukkan ke dalam sebagai sumber keuntungan bisnis laundry sepatu ini Pak itu aja terima kasih oke baik Pak Rani mau jawab duluan oke mungkin nanti saya selamat nantap Pak tapi Burini mungkin boleh tolong di mute karena suaranya terdengar enggak itu enggak bikin apa apalah pokoknya saya harapkan enggak dengar kayak Burini seolah saya enggak bisa nge mute nih Pak burini ah udah oke baik terima kasih Pak Rani juga Mas Dava dalam BMC apakah memang terkait dengan revenue stream ya makanya tadi saya juga menjelaskan adanya traction sebenarnya memang kalau kita membuat sebuah bisnis itu apalagi apa namanya berkembang itu tidak akan mungkin memang satu-satu sisi aja yang kita kita ngelihat ya artinya laundry sepatu ya hanya akan mungkin laundry sepatu atau hanya sebagai jasa saja kalau untuk BMC ini apalagi memang ini sebagai tahap awal yang kita menunjukkan sebuah apa namanya sebuah gambaran proses utama menurut saya mungkin untuk tahap awal yang kamu tampilkan itu adalah produk utama dan juga yang sejenis yang memang mendukung jadi karena brand kamu kecuali mungkin brand kamu bukan laundry sepatu kecuali brand kamu adalah laundry misalnya apa yang lain kalau sus laundry berarti kan orang akan melihat ini adalah sebagai laundry untuk sepatu dan turunannya jadi kalau saran saya itu tadi kamu bisa menampilkan kayak tadi untuk yang stoler helm dan lain sebagainya itu sebagai bagian dari traksi yang kamu akan cakup atau pengembangan di kedepan akan kamu buat tapi untuk di BMC mungkin tetap fokus di awal tadi tapi bisa tadi kamu masukkan yang chemical yang tadi karena memang itu sebagai supporting untuk produk yang akan kamu buat misalkan tadi ada parfum untuk sepatu ada chemical lagi untuk ini bisa kamu jadikan sebagai tambahan sebagai revenue streamnya tapi untuk yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan brand kamu ini karena untuk tahap penilaian ya mas Davai walaupun nanti di praktiknya ada pengembangan tapi kalau saran saya fokus dulu ke yang utama dan juga sedikit turunannya itu yang kamu tampilkan dan memang kamu strong disitu dan dengan itu pun kamu juga akan hidup misalnya gitu ya karena ini akan sangat berpengaruh juga nanti kalau closing kamu misalnya nih laundry sepatu hidup gak si usaha ini hanya dengan penghasilan laundry sepatu dan juga yang tadi tambahan-tambahan turunannya jangan sampai ini juga belum clear kamu akan membuka bisnis atau unit subjek baru misalnya gitu itu dulu yang kamu perkuat nanti akan muncul di laba rugi yang kamu buat nanti di projection-nya oh dari sini pun kamu sudah mendapatkan keuntungan jadi gitu walaupun tadi yang poin-poin yang tadi kamu bisa masukkan dalam traksi oh ini pengembangannya akan begini ini rencana ke depan akan begini mungkin masukkan dari saya gitu Mas Davai terkait dengan revenue stream-nya Pak Randi silahkan ditambahkan oke terima kasih Pak Nanta jadi Mas Davai ini rencananya ada diversifikasi pendapatan dari yang tadinya hanya laundry sepatu sekarang bisa masuk ke sisi supporting chemical-nya sama nanti dari laundry yang sifatnya lain kayak misalkan stroller atau helm gitu ya Mas Davai iya betul oke mungkin tambahkan aja Mas Davai terkait dengan nanti dari sisi revenue stream jadi mungkin nanti Mas Davai itu bisa menjelaskan pendapatan primer serta pendapatan sekunder gitu ya jadi supaya orang itu ketika ngebaca tahu bahwa oke Mas Davai ini pendapatan utamanya tetap dari laundry sepatu saat ini cuman dia juga punya pendapatan sekunder dari sisi yang lain gitu misalkan tadi chemical-nya atau mungkin nanti ada diversifikasi usaha yang lain jadi bagi saya itu menurut saya suatu langkah yang logis sebagai pengusaha itu kita ngeliat peluang yang lain gitu gak masalah sih Mas Davai tapi nanti kita bisa lihat di BMC-nya itu agar dia tetap konsisten dengan ceritanya Mas Davai itu jadi tidak terlalu melebar kemana-mana jadi pembaca BMC itu tetap bisa melihat bahwa oke saya memahami logikanya kenapa Mas Davai itu bermain di apa namanya usaha-usaha yang mungkin sedikit berbeda tapi serupa gitu kan gitu mungkin Mas Davai dari saya dapat dipahami gak Mas Davai ya iya paham cukup paham Pak Nanta Pak Randi terima kasih Mas Davai saat ini udah berjalan berapa tahun berarti Mas misalnya kurang lebih sudah dua tahun sih Pak dua tahun ya satu outlet atau udah ada berapa outlet baru satu baru saya juga baru di rumah belum keluar oke tapi udah ada timnya Mas Davai timnya saya pernah bukan tim sejadinya saya pernah collab sama jadi dia punya babershop dibawahnya kebanyakan sekarang orang punya babershop dibawah atas dibuat toko offline cuman saya pernah collab cuman ya namanya orang bisnis mungkin mereka memikirkan masalah pembagian keuntungan atau mungkin kondisi wotos saya wotos saya sebenarnya mereka bukan permasalahin masalah pembagian keuntungan Pak jadi masalah sayangnya kan karena sendiri juga orderan dari mereka juga keteter jadi saya bilang saya juga kalau keteter saya dengan waktu yang cukup cepat gitu ya nanti takutnya sepatu customer gak bersih komplainnya juga bukan hanya ke dia jadi komplainnya itu kan ke dia langsung ke saya jadi double double komplain jadi makanya akhirnya ya kita putus kontrak gitu jadi akhirnya saya lanjutin di rumah sendiri oke jadi kondisinya ini berarti mas Dava itu mengerjakan sendiri nih iya sendiri oke mungkin sedikit usul dari saya mas Dava saya ngeliatnya kan usaha launeri sepatu ini kan menjanjikan ya tapi udah pasti gak mungkin dikerjakan sendiri gitu karena itu sama aja bunuh diri kalau ordernya banyak tapi gak ada yang bisa dikerjain atau gak bisa dikerjakan mungkin salah satu usaha di BMC itu juga nanti mas Dava jelaskan ya mungkin mas Dava bisa membuka kemitraan dengan orang-orang yang mungkin ingin bekerja disitu gitu jadi dia bukan pegawai tetap tapi dia dibayar berdasarkan jumlah sepatu yang dibersihkan mungkin seperti itu jadi mas Dava itu juga dapat biayanya itu menjadi bukan biaya tetap tapi biayanya variable gitu mas Dava karena saya rasa kalau mas Dava sendiri yang mengerjakan pasti keteteran banget sejauh gak mau mas Dava harus memikirkan juga agar mas Dava bisa menyelesaikan orderan itu yang banyak dan mungkin usul saya daripada mas Dava mungkin membayar pegawai tetap yang mungkin masih mahal saat ini mas Dava bisa sifatnya itu kemitraan jadi partner ya jadi kalau misalkan ada yang mau kerja mereka dibayar berdasarkan jumlah sepatu yang dibersihkan atau helm yang dibersihkan jadi mas Dava pun istilahnya itu gak keluar uang banyak di depan gitu mas Dava gitu mungkin oke oke terima kasih banyak mas Dava oke teman-teman yang lain masih ada yang mau berdiskusi atau mempertanyakan BMC ini mumpung kita masih ada waktu ya Pak Ananta silahkan kalau ada sampai jam 10 ya Pak ya sampai jam 10 oh ya teman-teman saya juga infokan kalau mungkin teman-teman butuh template powerpoint itu saya share di dalam chat ya supaya teman-teman nanti itu yang tadi Pak Ananta sampaikan di powerpoint itu sudah ada template versi yang teman-teman bisa langsung ubah di template itu saya akan teman-teman Bu Intan apakah sudah hadir Bu Intan oh ada juga Bu Hesti ya Pak Randia disini oh iya Bu Hesti apa kabar Bu Hesti selamat baik Pak oke Bu Hesti ya sejauh ini masih menimak dulu Pak oke oke berarti tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian ya cukup ya tidak ada lagi mungkin Pak Ananta sekali lagi Pak Ananta terima kasih banyak untuk pengetahuan yang Pak Ananta berikan hari ini semoga teman-teman semua juga bisa hal ini ngebantu teman-teman untuk menyelesaikan proposal itu nah saya sebagai pengingat bahwa untuk pengumuman sampai proposal itu kita masih buka sampai tanggal 20 Mei ya Bu Intan ya kita masih buka sampai tanggal 20 Mei nah apabila teman-teman ada kesulitan atau teman-teman mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa ajukan ke tim Pogja ya termasuk saya dan Pak Ananta untuk membantu teman-teman menyelesaikan proposal ini oke tidak lagi dari kita semua Pak Kutu foto barang mungkin Pak Ananta apa ya foto barang Pak Ananta oke oke teman-teman kalau boleh sebelum kita tutup teman-teman boleh buka videonya kita mau foto sebentar oke saya izin screenshot ya teman-teman ya jangan lupa senyum meskipun minggu-minggu pagi gini tiga dua empat oke oke Pak Ananta sudah kita foto Pak Kuku sebelum kita tutup apakah ada yang mau disampaikan Pak pesan dan kesan saya mungkin ini ada titipan salam dari Bu Wakil Rektor 1 sama Bu Wakil Rektor 2 untuk tim Pogja tetap semangat gitu untuk adik-adik mudah-mudahan ini bisa dapat inspirasi yang banyak ya dari dua kegiatan belakangan nih dari Pogja P2 Mb. Kasi Asi begitu kurang lebih mungkin dari saya Pak Randi Pak Ananta terima kasih oke terima kasih banyak Pak Kuku oke terima kasih banyak teman-teman sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya untuk bergabung hari ini sebelum kita sudahi sesi pendalaman BMC hari ini mari kita tutup dengan doa kakfartul majlis terima kasih teman-teman Pak Ananta Pak Kuku Ibu-Ibu dosen sekalian dan teman-teman mahasiswa sampai kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu adik-adik sekalian Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum